Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya Gimana kabarnya? Semua ada baik-baik aja Biar kita semua tetap mau dipimpin oleh Tuhan Untuk berjalan bersama dengan Tuhan Kita semua mau menuruti firmannya Kita semua mau tetap setia kepada Tuhan Di dalam situasi apapun kita tetap setia bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan selalu ada bersama dengan kita Di dalam keadaan apapun Tuhan tahu kita akan menghadapi Begitu banyak tantangan Iblis di hadapan kita Iblis memakai siapa saja untuk menghentikan kita Untuk tidak melayani Tuhan lagi Dia pakai siapa saja saudara Orang-orang di sekitar kita Dia pakai untuk menantang kita Agar kita semua tidak mau lagi melayani Tuhan Tetapi ingat satu hal Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Karena Tuhan pun sudah menghadapi semua itu Sewaktu Tuhan masih ada di muka bumi ini Tuhan menghadapi begitu banyak tantangan Tantangan baik itu dari dalam, dari luar Tantangan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus Begitu berat saudara Tantangan yang kita hadapi semua belum seberapa Dengan tantangan yang Tuhan Yesus hadapi Amin Biarlah kita semua tetap Mau bersuka cita di dalam Tuhan Kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita Di dalam keadaan apapun Kita tetap harus setia kepada Tuhan Karena Tuhan mau melihat Kita tetap setia kepada Tuhan Bukan setia kepada manusia Tetapi kepada Tuhan Sang pencipta langit dan bumi Dan segala isinya Dan juga Sang Juru Selamat Raja di atas segala raja Mesias yang sudah menjadi Juru Selamat kita Amin Kita Mau siapkan hati dan pikiran kita Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus Biarlah kita semua penuh dengan semangat Tetap semangat Melayani Tuhan Karena begitu banyak iblis yang mau merusak Mengganggu Segala sesuatunya saya mengalami semua itu Di saat mau memasuki ibadah Begitu banyak iblis yang mau Memutak mutik Mau mengganggu Agar kita tidak Kita berhenti Untuk tidak Melayani Tuhan lagi Tetapi Juru Kudus berbicara Di dalam hati kita bahwa Dia tahu kita menghadapi tantangan itu Karena Dia sendiri sudah menghadapi semua itu Tetapi tetap kuat Dia mau kita tetap kuat Dan berjalan teguh Bersama Tuhan Amin Kita mau siapkan hati Untuk masuk ke dalam Hadiran Tuhan Untuk menyembah dan memuji Tuhan Kita yang dasyat Amin Haleluya 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 Banyak tantangan-tantangan Bapak yang harus kami hadapi Bapak Anak-anak Tuhan yang harus menghadapi tantangan-tantangan Yang Yang di setiap hari yang kita harus hadapi Biarlah Tuhan terus menolong kami Memberikan kami terus kekuatan Kemampuan Untuk tetap berjalan Bersama firmanmu Dan tetap setia kepada Tuhan Karena Tuhan yang menilai Karena Tuhan yang menilai semua itu Apa yang kita kerjakan Tuhan yang menilai Bukan manusia Tetapi Tuhan Oleh sebab itu firmannya sudah berkata Ceripayamu tidak akan sia-sia Karena Tuhan yang memperhitungkan Setiap ceripaya kita Jadi janganlah kita lelah Atau letih Ataupun bosan Untuk melayani Tuhan Tetapi biarlah kita semua tetap Bersemangat Tetap Bersuka cita dan Setia Kepada Tuhan kita Amin Haleluya Terima kasih Bapak Kamu serahkan kebaktian Missions Dari awal hingga akhir Bapak Biarlah Tuhan yang bertakta dan bersemayam Dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman Lewat kebenaran firmanmu Bapak Begitu banyak kritikan-kritikan Bapak Di sosial media Bapak Orang-orang yang tidak menyukai Teguran-teguran firmanmu Mereka selalu mengeritik Setiap hamba-hambamu yang sudah menyampaikan Setiap kebenaran firmanmu Bapak Karena Tuhan berbicara lewat hamba-hambamu Tuhan menegur setiap orangmu Dari dosa-dosanya dengan penuh Sabda firman melalui hamba-hambamu Biarlah Tuhan sadarkan setiap jemaat Atau setiap orang yang mendengarkan Teguran-teguran firmanmu Baik di luar, di dalam Dengan pasukan malaikatmu Bapak Singkirkan malaikat-malaikat gelap Yang mau menyambar menjadi malaikat terang Bapak Biarlah malaikat Tuhan yang menyingkirkan mereka semua Untuk keluar dari rumah ini Keluar dari kehidupan keluarga kami Keluar dari setiap ruangan Bapak Tuhan malaikat Tuhan Yang akan menyingkirkan mereka Terima kasih Bapak Penuhi dengan roh kudusmu ya Bapak Dan penuhi juga dengan hati ratmu Terima kasih Bapak Terima kasih kami serahkan semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Kami mengucap syukur Dan berterima kasih Hanya kepadamu ya Bapak Yang sudah mengajar kami berdoa Halilu ya Bapak Amin 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 Yang terutama Di dalam hidup ini Meningkirkan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan nama-nama Yesus Halilu ya Halilu ya Saya mau cinta Yesus Halilu ya Halilu ya Saya mau cinta Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Menyingkirkan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan nama-nama Yesus Halilu ya Halilu ya Saya mau cinta 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 Yesus Halilu ya 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati atas kehadiran selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Dengan suka cinta di hatimu Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Kini ku bersempatan Apa yang aku pilih Memangnya dah berarti bilang Dibandingkan kasihmu Namun ku ingin berpilih Dengan suka cinta di hatimu Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Karena ku tahu ini Menyenangkan hatimu Amin Kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan Bukan menyenangkan hati manusia Tetapi harus menyenangkan hati Tuhan Hanya satu-satunya Yang harus disenangkan Hanya Tuhan Amin Puji Tuhan Haleluya Kasih Yesus Sungguh indah Di dalam hidupku ini Sungguh manis Lebih manis Tidur bersama Yesus Yesus Nama Yesus Nama Yesus Terima kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Sungguh indah Di dalam hidupmu ini Sungguh manis, lebih manis Hidup bersama Yesus Yesus, nama Yesus Kujilah dia Kasihnya kepada saya Sampai selama-lamanya Yesus, nama Yesus Kujilah dia Kasihnya kepada saya Sampai selama-lamanya Kasihnya kepada saya Sampai selama-lamanya Yesus Sampai selama-lamanya Yesus Yesus Ku cintakan Ku tinggikan Ku atungkan Aku Kan memuji Baik di dalam Suka dan duka Sampai selama-lamanya Terima pujian Sampai selama-lamanya Terima pujian Sampai selama-lamanya Ku atungkan Ku atungkan Yesus Tak jari Atas segala Keraja Sampai selama-lamanya Yesus Ku cintakan Ku tinggikan Ku atungkan Aku Kan memuji Baik di dalam Suka dan duka Sampai kalah yang Terima pujian Sampai kalah yang Terima pujian Sebab kau ayah Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja Sebab kau ayah Terima pujian Sebab kau ayah Terima pujian Sebab kau ayah Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja Sebab kau ayah Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja Raja di atas segala raja Raja di atas segala raja Terima pujian Semangkau maya Terima hormat Terima pujian Kebuliaan Hanya bagimu Raja segala raja Samju selamat Umat manusia Semangkau maya Semangkau maya Terima hormat Terima pujian Kami bersyukur Terima kasih Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Haleluya 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 Bapak Kami mau serahkan pemberitaan firmanmu Bapak Hanya di dalam tanganmu Bapak Seperti Tuhan Melihat Bahwa Kami tidak Memiliki apa-apa Bapak Kami bukan siapa-siapa Tuhan mengetahui Atas kekurangan Kelemahan Keterbatasan Terlebih-lebih Ketidaksempurnaan Bapak Hambamu Yang penuh dengan Keterbatasan Dan juga Ketidaksempurnaan ini Ya Bapak Biarlah Tuhan Yang penuhi Hambamu ini Dengan Hikmat Tuhan Hikmat yang datang Dari atas Dari surga Yang belia Yaitu Tuhan Allah Bapak Anak Allah Bapak Allah Ruh Kudus Yang akan memenuhi Hambamu Serahkan pemberitaan firmanmu Bapak Jam-jam pemberitaan firmanmu Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan tutup mungkus Bapak Tuhan penuhi dengan Hati ratmu Ya Bapak Dan biarlah bagi yang mendengarkan Mereka boleh dibukakan Mata hati mereka Agar mereka boleh Menerima firman Tuhan Dengan penuh Hati yang terbuka Hati yang mengucap syukur Bahwa mereka masih beruntung Masih boleh mendengarkan Kebenaran firmanmu Bapak Terima kasih Bapak Halilnya Amin Amin Shalom Bapak Ibu Welcome back to Missions and Prayer House Shalom semuanya Senang sekali kita boleh Berjumpa lagi Pada hari ini di rumah Tuhan Untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib Untuk mendengarkan Terlebih-lebih Kebenaran firmannya Yang masih dapat kita dengar Masih dapat didengar Dan masih Tuhan Berikan kita waktu dan Kesempatan Untuk boleh mendengarkan Kebenaran firmannya Yang Yang menjadi pengajar kita Penuntun kita Di Dalam kehidupan kita Di setiap hari Selama kita masih ada di Muka bumi ini Amin Puji Tuhan Sudara hari ini Kita mau belajar Sama-sama Kita masih belajar dari Kitab Yakobus ya Ini dari Yakobus Pasal yang keempat Ayatnya yang pertama Sampai dengan ayat yang keempat Jadi Di Dalam Yakobus Pasal 4 ini Kita mau pelajari Sama-sama Bagaimana Tuhan Mau mengajar kita Tuhan Yesus Mau mengajar kita Semua untuk menjadi orang-orang yang Menyenangkan Tuhan Menjadi orang-orang yang Berkenan Menyenangkan Tuhan Dan berkenan Kepada Tuhan Karena itu Paling penting Karena Di dalam kita Melayani Tuhan Artinya Bukan kita yang Menjadi Tontonan ya Tetapi kita Hanya sebagai alatnya Ya Jadi saya mau Jelaskan ini Karena ini perlu Untuk kita Ketahui Bahwa Di saat kita Melayani Tuhan Baik itu Yang kelihatan Baik itu yang Tidak kelihatan Ya Artinya kita semua Melayani Tuhan Bukan untuk Ditonton Oleh orang Atau Untuk Menjadi Idaman orang Bukan saudara Kalau Orang melayani Tuhan Masih mempunyai Mempunyai Motivasi Seperti itu Itu artinya Dia belum Mengerti Ya Dia belum Memahami Apa artinya Pelayanan Ya Karena pelayanan itu Bukan untuk kita Show off Artinya Bukan untuk kita Berdiri dan Untuk Memamerkan diri kita Atau Menunjukkan Kehebatan kita Atau Menunjukkan Kebaikan kita Atau Ke Kebangusan kita Karena Tidak ada Gunanya Sudara Karena yang Hebat bukan Kita Yang hebat itu Tuhan Ya Kita itu tidak ada Apa-apanya Sudara Kita semua tidak Mempunyai Apa-apa Kemampuan itu Hanya diberikan Oleh Tuhan Kekuatan itu Hanya diberikan Oleh Tuhan Kepinteran itu Hanya diberikan Oleh Tuhan Jadi karunia itu Hanya diberikan Dari Tuhan Jadi semua itu Datang dari Tuhan Apa yang harus Kita sombongkan Apa yang harus Kita tunjukkan Kepada orang Supaya orang itu Menyukai kita Atau Senang kepada kita Atau Mengidolas Mengido Idola kita Ya Itu Bukan seperti itu Karena itu Bukan motivasi saya Saya Melayani Tuhan Karena sudah Panggilan Ya Artinya Tuhan Yang sudah memanggil saya Untuk Menjadi alatnya Di rumah Itu semua Adalah panggilan Kita ini Dipanggil Artinya banyak Yang dipanggil Tetapi hanya Sedikit yang Terpilih Ya Jadi itu sudah ada ayatnya Mengatakan bahwa Banyak yang dipanggil Tetapi Hanya sedikit yang terpilih Ya Karena Banyak orang yang dipanggil Mereka juga Tidak Serius Jadi Tuhan hanya memperhatikan Orang-orang yang dipanggil Yang Serius Dan mereka akan menjadi Orang-orang yang terpilih Jadi Dan kita tidak perlu iri hati Sudara Dengan orang-orang yang terpilih Karena Tuhan Tahu Ya Orang-orang yang mana ini Yang Kalangan orang yang bagaimana Grup yang bagaimana ini Yang Harus menjadi alatnya Dia tidak bisa memakai Sembarangan orang Yang tidak Serius Yang tidak mau Mengikuti Perintah-perintahnya Atau tidak mau Taat Kepada firmannya Artinya Orang-orang yang tidak Mau Setia Kepada Tuhan Dia tidak bisa Memakai orang-orang Seperti itu Sudara Dia memakai orang-orang Yang setia Yang taat Di dalam situasi Apapun Yang Tetap Berjalan Di dalam keadaan Apapun Mereka tidak Mau berhenti Mereka tidak Mau mogok di jalan Artinya Mereka tidak Mau bersumbut-sumbut Untuk Melayangi Tuhan Karena Itu sudah menjadi Panggilannya Dan Bagi orang yang Mau memenuhi Panggilannya Dia akan Setia Karena Dia sudah dipanggil Dan Terpilih Oleh Tuhan Tuhan sendiri Yang akan Membenarkan dia Tuhan sendiri Yang akan Membela Orang-orang Yang sudah Terpilih Jadi kita tidak Perlu Khawatir Kita tidak perlu Apa itu Worry Mengenai apa Yang dikatakan Orang Tentang kita Karena Apa yang kita buat Itu hanya untuk Tuhan Karena satu motivasi Yang benar Apa yang kita lakukan Semua Hanya untuk Tuhan Bukan Untuk manusia Dan Bukan untuk diri Kita sendiri Jadi itu yang paling penting Saya mau Jelaskan disini Di saat kita Melayani Kita harus Memiliki Motivasi yang Benar Ya bukan Motivasi ikut-ikutan Atau Motivasi karena Disuruh-suruh Atau dipaksa Tetapi Motivasi yang Benar Kita harus Memiliki Motivasi yang Benar Di saat kita Mau melayani Tuhan Kita Mau Menjalankan Panggilan Tuhan Amin Puji Tuhan Dan hari ini Kita mau belajar Sama-sama Bahwa Di dalam Yakobus Pasal yang keempat Disitu Ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya Yang keempat Kita juga mau Diajarkan lagi pada hari ini Seperti minggu lalu Sudah diajarkan lagi Mengenai Yakobus Pasal 5 Sudah diajarkan lagi Oleh Tuhan Bagaimana kita Menjadi orang-orang Yang Di Waktu-waktu Terakhir Ya Akhir-akhir yang Zaman ini Kita harus Menjadi orang-orang Yang Bertekun Ya itu minggu lalu Kita sudah pelajari Kita harus menjadi Orang-orang yang Sabar Dan bertekun Di dalam penderitaan Ya dan hari ini Perikobnya Apa ini hari ini Perikobnya Hawa nafsu Hawa nafsu Dan kursua Persahabatan dengan dunia Perikob Perikobnya Yaitu Hawa nafsu Dan persahabatan dengan dunia Jadi hari ini Kita mau belajar Sama-sama Perikob Yakobus Pasal 4 Yaitu Hawa nafsu Dan persahabatan dengan dunia Jadi disini Tuhan Mau Kita belajar Bahwa Perikob hari ini Untuk membawa kita semua Menjadi orang-orang yang Dibenarkan Dibenarkan Ya untuk menjadi orang-orang Yang sesuai dengan Panggilannya Sesuai dengan Orang-orang yang sudah terpilih Jadi Tuhan tidak mau kita Menjadi orang-orang yang Hanya Orang-orangan Istilahnya Orang-orangan itu Seperti main-mainan Permainan Kita Tidak boleh menjadi Orang-orang seperti itu Ya jadi kita harus menjadi Orang-orang yang Benar Di mata Tuhan Artinya benar Menurut panggilannya Benar Menurut Apa yang sudah Ditentukan oleh Tuhan Jadi Perikob hari ini Yaitu Hawa nafsu Dan persahabatan dengan dunia Kita mau bacakan dulu Ayat yang pertama Ayat yang pertama Oke Yoko Bus 4 Ayat 1-4 Dari Hawa nafsu Dan persahabatan dengan dunia Ayat 1 Dari manakah datangnya Sengketa Dan Pertengkaran Diantara kamu Bukankah datangnya Dari Apsumu Yang saling Berjuang Di dalam tubuhmu Ayat 2 Kamu mengingini sesuatu Tetapi Kamu tidak Memperolehnya Lalu kamu Membunuh Kamu iri hati Tetapi Kamu tidak Mencapai tujuanmu Lalu kamu Kamu bertengkar Dan Kamu bergelahi Kamu tidak Memperoleh apa-apa Karena Kamu tidak Berdoa Ayat 3 Kamu Atau Kamu berdoa juga Tetapi Kamu tidak Menerima Apa-apa Karena Kamu salah berdoa Sebab yang Kamu minta itu Hendak Kamu habiskan Untuk memuaskan Hawa nafsu Ayat 4 Hai Kamu Orang-orang Yang tidak setia Tidakkah Kamu tahu Bahwa Persahabatan Dengan dunia Ada permusuhan Dengan Allah Jadi Barang siapa Hendak menjadi sahabat Dunia ini Ia menjadikan dirinya Musuh Allah Amin Haleluya Firman Tuhan Semesta Alam Jadi disitu Sudah dikatakan ya Bahwa Jelas Hawa nafsu Dan Persahabatan Dengan dunia Jadi kita Kita Membacakan lagi Ayat yang pertama Dulu tadi Ayat pertama Dari manakah Datangnya Sengketa Dari manakah Datangnya Sengketa Dan Pertengkaran Diantara kamu Dan Pertengkaran Diantara kamu Bukankah datangnya Dari hawa nafsu Bukankah datangnya Dari hawa nafsu Ini ayat yang pertama yang saling berjuang Di dalam tubuhmu Yang saling berjuang Di dalam tubuhmu Jadi ini Ayat yang pertama Ya Bacakan lagi Ayat yang pertama Dari manakah Datangnya Sengketa Dari manakah Datangnya Sengketa Jadi Disini di ayat yang pertama Dikatakan ya Bahwa dari manakah Datang Datangnya Sengketa Teruskan lagi Dan Pertengkaran Di antara kamu Dan pertengkaran Diantara kamu Jadi dari manakah datang semua itu ya, semua itu sengketa itu semacam satu cara atau satu rencana ya, dari mana ya datangnya sengketa. Jadi itu seperti sesuatu yang datang kepada kita, sengketa ya, jadi dan tadi apa dikatakan lagi? Dan pertengkaran di antara kamu, jadi artinya dari mana semua itu datangnya juga pertengkaran di antara kita, artinya dari mana semua itu datang ya, semua sengketa, pertengkaran di antara kita itu. Itu bagaimana terjadi? Atau boleh dikatakan, mengapa sampai terjadi semua itu di dalam hidup kita? Artinya karena kita semua ada di dalam lengah ya, atau kita semua di dalam tidak sadar atau ketidaksadaran kita, sehingga kita semua menjadi lengah. Nah, lengah itu seperti, lengah itu seperti tidak memperhatikan, ya tidak sadar, artinya tidak disadari, kita tidak menyadari mengapa semua ini sampai terjadi kepada kita, di antara kita ya. Ini sering kali ya, pertengkaran ini sering terjadi di antara kita, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam pelayanan, ataupun di dalam teman-teman, ya sahabat, atau teman sekerja. Nah, jadi pertengkaran-pertengkaran seperti ini sering kali terjadi di antara kita, artinya kita harus memahami bahwa ini tidak dikehendaki Tuhan ya, artinya ini semua bukan pekerjaan Tuhan ya, Pertengkaran-pertengkaran itu bukan datang dari Tuhan, jadi artinya Tuhan tidak mau kita semua hidup seperti ini ya, kita harus menjadi orang-orang yang dewasa, artinya untuk tidak menjadi orang-orang yang sering bertengkar, atau sering mengadakan apa itu, kekacauan atau percekcokan ya, artinya ini pertengkaran timbul dari semua itu, dari ya seperti sengketa itu, sengketa itu seperti percekcokan ya, kekacauan semua itu, itu artinya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita semua diajarkan pada hari ini, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang seperti ini ya, karena ini semua bukan pekerjaan dari Tuhan, ini pekerjaan si iblis, si jahat ya, yaitu pertengkaran-pertengkaran. Iblis mau menjatuhkan setiap kita lewat pertengkaran-pertengkaran itu, jadi jangan kita lengah, jangan kita terlena, kita harus sadari ya, bahwa ada pekerjaan yang harus kita jalani, yaitu pekerjaan Tuhan, kita harus tetap menjalani-Nya dengan baik. Coba kita teruskan ke ayat yang kedua. Ayat satu belum habis, bukankah datangnya dari hawa nafsu-Mu yang saling berjuang di dalam tubuh-Mu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu-Mu yang saling berjuang di dalam tubuh-Mu? Jadi, semua pertengkaran itu datang dari hawa nafsu-Mu yang saling berjuang di dalam tubuh-Mu. Jadi, artinya kita semua memiliki semua itu ya, hawa nafsu, itu dikatakan di situ ya, bukankah semua itu datang dari hawa nafsu-Mu yang berjuang di dalam tubuh-Mu? Jadi, itu hawa nafsu ada di dalam tubuh-Mu, saudara ya. Dia itu yang membuat kita gelisah, hawa nafsu itu di dalam tubuh kita adalah kedagingan kita, hawa nafsu ya, kedagingan. Jadi, dia yang membuat kita gelisah untuk melakukan sesuatu, untuk berpikir hal-hal yang tidak baik. Ini semua hawa nafsu, hawa nafsu di dalam tubuh kita, yang bergerak di dalam tubuh kita. Maksudnya, dia yang membuat kita tidak tenang, dia yang membuat hawa nafsu itu membuat kita tidak tenang. Dia mau kita melakukan sesuatu, ini hawa nafsu. Dia mau kita melakukan seperti itu, pertengkaran itu ya, pertengkaran di antara kita, itu semua dari hawa nafsu juga, di dalam tubuh kita ya. Itu semua datang di dalam hidup kita, oleh karena hawa nafsu itu yang ada di dalam tubuh kita. Ya, yang hawa nafsu yang seperti mengamuk di dalam tubuh kita ya, hawa nafsu itu dia kedagingan kita, dia mau kita berbuat sesuatu dengan keinginan kita, keinginan daging kita itu. Itulah hawa nafsu, ya, pekerjaan si jahat. Hwa nafsu itu pekerjaan si jahat, bukan pekerjaan Tuhan. Jadi, kita harus ingat dan pelajari bahwa hawa nafsu itu semua bukan datang dari Tuhan ya. Semua itu adalah kedagingan kita yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, kita harus buang semua itu ya. Jangan kita hidup di dalam hawa nafsu. Kita harus buang semua hawa nafsu itu. Karena itu yang berdiam di dalam tubuh kita itu hawa nafsu, kedagingan kita. Artinya kita, Tuhan mau kita harus hidup seperti apa yang Tuhan firmankan ya. Kita harus hidup benar, harus hidup kudus. Jangan hidup dengan hawa nafsu ya. Karena hawa nafsu bukan pekerjaan dari Tuhan. Tetapi itu adalah pekerjaan kedagingan. Ya, kedagingan kita. Itulah hawa nafsu. Coba kita teruskan lagi ke ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu. Jadi, di ayat yang kedua dikatakan kamu mengingini sesuatu. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa, jadi ini di ayat yang kedua cukup panjang, disitu dikatakan, bacakan lagi ayat yang kedua, kamu mengini sesuatu, jadi di ayat yang kedua dikatakan, kamu mengini sesuatu, kita itu mengini sesuatu, daging kita nih hawa napsu tadi di ayat yang pertama, hawa napsu yang mengamuk di dalam tubuh kita, dia yang mengini sesuatu, artinya hawa napsu, ya kedagingan kita itu mengini sesuatu, jadi ayat yang kedua, kamu mengini sesuatu, teruskan lagi, Tetapi kamu tidak memperolehnya Jadi artinya kita mengingini sesuatu tetapi kita tidak memperolehnya Apa yang kita ingini itu kita tidak memperoleh Kita tidak dapatkan artinya ya Apa yang kita ingini Teruskan lagi Lalu kamu membunuh Lalu kamu membunuh Nah inilah semua pekerjaan-pekerjaan sejahat ya Jadi artinya disini dikatakan Kita mengingini sesuatu tetapi kita tidak memperolehnya ya Karena kita memang tidak diberikan untuk memperoleh keinginan kita itu Lalu kita membunuh disitu dikatakan Jadi ini satu hal yang kita pelajari hari ini yaitu cukup keras ya Apa yang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita pada hari ini cukup keras Jadi artinya kita harus betul-betul mempelajari apa yang Tuhan mau kita belajar hari ini ya Bahwa ini semua keinginan daging ini mengingini sesuatu ya Jadi keinginan daging kita ini Nah teruskan lagi ke ayat yang kedua terus masih Kamu iri hati Kamu iri hati jadi ada iri hati juga di dalam ayat yang kedua tadi ya Jadi sudah mengingini sesuatu tidak memperoleh lalu membunuh dan iri hati lagi Jadi di ayat yang kedua sudah dikatakan Udah membunuh karena tidak mendapatkan keinginan kita lalu ada iri hati Jadi kita iri hati jangan kita iri hati saudara Karena iri hati itu datang dari sejahat Itu bukan pekerjaan Tuhan ya Iri hati itu yang timbul di dalam hati kita Fikiran kita kita melihat orang lebih dari kita Orang lebih hebat orang lebih bagus lebih cantik lebih tampan Lalu kita iri hati atau orang itu memiliki karunia yang lebih banyak dari kita Kita iri hati Itu di dalam pelayanan pun seperti itu Ya apalagi di luar sana sedangkan di dalam dunia pelayanan Banyak orang yang iri hati Iri hati terhadap sesama pelayannya Pelayan Tuhan ya Artinya ini pekerjaan iblis bukan pekerjaan Tuhan Iri hati itu bisa jadi jahat Karena dia mengingini Artinya seperti di ayat kedua tadi Mengingini ya Tetapi tidak memperoleh Jadi dia sampai membunuh sampai iri hati Jadi iri hati timbul di dalam hati kita Artinya orang-orang yang mau memperoleh sesuatu Tetapi tidak mendapatkan Jadi kita iri hati Jangan sampai kita iri hati Karena itu semua bukan pekerjaan Tuhan Pekerjaan si jahat ya Iri hati itu orang bisa jadi jahat Timbul kejahatan ya Semua oleh karena iri hati Jadi kita teruskan lagi Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Jadi iri hati tetapi tidak mencapai tujuanmu Jadi artinya tujuan yang kita rencanakan itu Tidak tercapai artinya ya Jadi tidak kesampaian lah gitu ya Istilahnya tidak kesampaian ya Jadi kita punya rencana ya Tidak kesampaian ya di dalam ayat yang kedua tadi Coba diteruskan lagi Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi Jadi disitu tidak kesampaian ya Tujuan kita di ayat yang kedua tadi dikatakan Ya lalu kita bertengkar dan berkelahi Jadi karena apa yang kita ingini di ayat yang kedua Tidak diperoleh toh Lalu kita membunuh dan kita iri hati dan sampai kita bertengkar ya Berkelahi Nah ini semua pekerjaan daging saudara ya Artinya pekerjaan daging Hawa nafsu Kedagingan kita Yang bukan pekerjaan roh kudus Bukan pekerjaan Tuhan Jadi kalau ada di antara kita yang masih seperti ini Memiliki sifat-sifat seperti ini saudara Artinya itu semua datang dari si jahat Artinya kedagingan kita itu harus di kalahkan gitu loh Tuhan mau kita mengalahkan kedagingan kita Karena hawa nafsu itu adalah kedagingan ya Jadi kita semua itu timbul di dalam hati kita Hawa nafsu kedagingan Jadi jangan kita sampai seperti ini ya Seperti disitu dikatakan Lalu kamu berkelahi Eh kamu bertengkar dan berkelahi Jadi itu semua timbul dari mana Datang dari mana Tadi itu sengketa dikatakan di ayat yang pertama Sengketa Ya jadi datang dari mana Semua itu dari hawa nafsu Dari kedagingan kita ya Jadi timbul semua pertikaian Pertengkaran ya Berkelahi Semua itu datang dari hawa nafsu Kedagingan kita Dan teruskan lagi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Jadi disini pun dikatakan di ayat yang kedua Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Jadi artinya, kenapa kita tidak memperoleh apa-apa lalu, kita tidak berdoa, kenapa? Teruskan ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi artinya di ayat yang kedua tadi dibilang, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu diteruskan ke ayat yang ketiga tadi. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di ayat yang ketiga, disitu dikatakan, jadi ayat yang ketiga tadi dikatakan, bacakan lagi ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi artinya, kita sudah berdoa juga di dalam ayat yang ketiga dikatakan. Atau kamu sudah berdoa juga, jadi artinya kita sudah berdoa juga, tetapi kita tidak menerima apa-apa. Kita belum, dengan kata lain kita belum menerima apa-apa Karena ada sebabnya, mengapa kita sudah berdoa juga tetapi kita belum menerima apa-apa Kita teruskan lagi ayat yang ketiga Karena kamu salah berdoa Karena kamu salah berdoa, jadi artinya mengapa kita salah berdoa Sudara, mengapa, kenapa kita salah berdoa Jadi artinya ada sesuatu yang tidak beres Karena kita salah berdoa dikatakan di ayat yang ketiga Oleh sebab itu kita belum menerima apa-apa Walaupun kita berdoa, walaupun kita sudah berdoa Tetapi kita belum menerima apa yang kita minta Apa yang kita mohon kepada Tuhan Belum diberikan, artinya belum menerima karena Tuhan belum memberikan Tuhan belum menjawab doa kita di ayat yang ketiga Karena apa? Coba teruskan Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu Sebab yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsu Jadi apa yang kita minta itu disitu dikatakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita Sudara, oleh sebab itu kita sudah berdoa pun kita Artinya disitu salah berdoa dikatakan ya Mengapa kita salah berdoa? Karena apa yang kita minta Kita hanya mau memuaskan hawa nafsu kita Semua yang kita minta di dalam doa kita Tuhan berkata disini Yakubus berkata bahwa kita memintanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita Memuaskan apa itu? Hwa nafsu kedagingan kita Jadi artinya kita meminta segala sesuatu di dalam doa kita Hanya untuk memuaskan diri kita Memuaskan keinginan kita Bukan kita meminta di dalam doa kepada Tuhan Untuk membawa kita menjadi orang-orang yang bertumbuh Menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan Kita harus berdoa seperti itu Bukan berdoa yang seperti tadi itu Hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita Kedagingan kita Oleh sebab itu kita tidak bisa menerima apa-apa kok Karena kita salah berdoa Yang kita minta hanya untuk memuaskan kedagingan kita Hawa nafsu kedagingan Yaitu hal-hal yang tidak berkenan Itu yang kita minta di dalam doa Oleh sebab itu Yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pada hari ini Lewat Yaakobus pasal 4 ini Yang mana kita harus menjadi orang-orang yang Menyenangkan hati Tuhan Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Karena inilah sifat-sifat Di dalam orang-orang yang memiliki Kedagingan yang masih kental Kedagingan yang masih tebal Artinya mereka tetap mau hidup di dalam Hawa nafsu dan kedagingannya Oleh sebab itu Tuhan mengajar kita pada hari ini Untuk tidak hidup lagi di dalam Hawa nafsu kedagingan kita Ya supaya kita boleh menjadi Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan Orang-orang yang berkenan Ya kepada Tuhan Itu yang Tuhan inginkan Kepada kita amin Sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan Pelayan-pelayannya Alat-alat Tuhan Ya Tuhan mau kita menjadi orang-orang seperti itu Bukan menjadi orang-orang yang Apa yang dikatakan di dalam Yakobus 4 Pasal 4 ya Jadi disitu dikatakan Jangan kita memuaskanlah Kedagingan kita ya Hawa nafsu Jangan kita meminta segala sesuatu Atau berdoa Untuk meminta hal-hal yang Untuk memuaskan diri kita Tetapi Kita harus meminta hal-hal yang Menyenangkan hati Tuhan Dan teruskan coba lagi ke ayat yang keempat Hai kamu orang-orang yang tidak setia Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu Tidakkah kamu tahu Bahwa persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Bahwa persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Jadi di ayat yang keempat dikatakannya Bacakan lagi ayat yang keempat Hai kamu orang-orang yang tidak setia Hai kamu orang-orang yang tidak setia artinya Tuhan berbicara kepada kita hai kamu orang-orang yang tidak setia Jadi kita ini Tuhan berbicara kepada kita orang-orang yang tidak setia atau yang belum setia atau yang tidak mau setia Jadi Tuhan sedang berbicara kepada kita ya lewat ayat ini hai kamu orang-orang yang tidak setia ya coba teruskan lagi Tidakkah kamu tahu Bahwa persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia Ia menjadikan dirinya musuh Allah Jadi di ayat yang keempat ya Sudah jelas lagi dikatakan disitu ya Bacakan dulu ayat yang keempat Hai kamu orang-orang yang tidak setia Hai kamu orang-orang yang tidak setia Ini Tuhan bicara kepada kalangan orang-orang yang tidak setia ya Jadi apa maksudnya kita harus Di dalam hal ini sebenarnya Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang setia Tetapi dia sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak setia Lalu teruskan Tidakkah kamu tahu Tidakkah kamu tahu Jadi bukankah kita tahu saudara Bukankah kamu tahu Teruskan lagi Bahwa persahabatan dengan dunia Bahwa persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Adalah permusuhan dengan Allah Jadi bukankah kita tahu bahwa persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Jadi di ayat yang keempat dikatakan ya Bukankah kita tahu ya bahwa persahabatan dengan dunia Apa tadi lagi dikatakan? Adalah permusuhan dengan Allah Adalah permusuhan dengan Allah Jadi kita sudah diberi peringatan Artinya disini dikatakan kita diberikan peringatan di dalam ayat ini ya Bukankah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi kita sudah diingatkan Sudara di dalam ayat ini Janganlah kita bersahabat dengan dunia artinya ya Karena persahabatan dengan dunia artinya adalah permusuhan dengan Allah Teruskan lagi Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Jadi ini dikatakan lagi Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya musuh Allah Ia menjadikan dirinya musuh Allah Jadi kalau kita mau bersahabat dengan dunia Artinya kita masih mau seperti orang dunia Kita tidak mau menjadi orang-orang yang berbeda Tampil beda dengan dunia Artinya kita tetap mau memegang keduniawian kita Keras-keras artinya tidak mau melepaskan keduniawian kita Di sini dikatakan ya Maka kita menjadikan diri kita musuh Allah Jadi kalau kita tetap mau bersahabat dengan dunia Kita tetap mau memegang keduniawian kita Kita tidak mau melepaskan keduniawian kita Yaitu kedagingan, hawa nafsu, percabulan, semua itu Itu adalah keduniawian kita Hidup di dalam keduniawian kita Jadi kalau kita tidak mau melepaskan semua itu Kita menjadikan diri kita musuh Allah di ayat yang keempat dikatakan Dan kita tidak mau kita menjadikan diri kita musuh Allah ya Kita tidak mau karena itu adalah hal yang sangat berbahaya Kalau kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah Artinya kita tidak bersahabat dengan Allah Justru kita bersahabat dengan dunia ya Dan itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan Allah Tidak menyenangkan Tuhan sama sekali Kalau kita memilih mau menjadi sahabat dunia Jadi saudara di dalam hal ini Dikatakan janganlah kita menjadi sahabat dunia Atau kita tetap mau menjadi orang-orang duniawi Karena Tuhan sudah bedakan kita Artinya kalau kita sudah diselamatkan Sudah menerima keselamatan itu Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda Kita harus tampil beda Kita tidak boleh sama lagi seperti orang-orang dunia Seperti zaman kita masih belum diselamatkan Waktu zaman kita masih hidup seperti orang-orang duniawi Kita belum menerima keselamatan Dan pada waktu itu kita masih seperti orang-orang itu Tetapi sesudah kita menerima keselamatan Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda Kita harus tampil beda Cara bertindak kita harus beda Cara kita berbicara harus beda Cara kita berpakaian harus beda Tampil beda saudara Jadi tidak sama lagi seperti dunia Artinya dulu kita masih seperti duniawi Tetapi sekarang kita sudah diselamatkan Yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita Artinya kita harus berbeda Tuhan bilang dia Kita sudah tidak sama lagi dengan dunia Karena walaupun kita masih ada di dalam dunia ini Kita beda Kita tidak sama lagi seperti dunia Artinya tidak sama lagi seperti orang-orang duniawi Jadi itu yang harus dipahami saudara ya Di dalam ayat ini Yang keempat sudah dikatakan Kita harus memahami Ya dengan benar Artinya bahwa Tuhan mengandaki kita untuk Menjadi orang-orang yang Bersahabat dengan Tuhan Tuhan tidak mau kita menjadi Orang-orang yang bersahabat dengan dunia Artinya Tuhan tidak mau kita tetap Menjadi orang-orang yang duniawi Tuhan mau kita berubah Ya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berbeda Tampil beda Ya artinya kita sudah bertobat Oleh sebab itu kita diselamatkan Lewat pertobatan kita Jadi di saat kita bertobat Maka kita sudah diselamatkan lewat pertobatan kita Jadi pertobatan kita bukan karena kita menerima baptisan Atau perbuatan bayi kita Atau amal bayi kita Bukan itu Keselamatan itu dari pertobatan kita Begitu kita bertobat Ya menerima Bertobat dan menerima Tuhan Sebagai juru selamat kita Sebagai Tuhan dan juru selamat kita Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbeda Orang-orang yang tampil beda Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Ya jadi keselamatan lewat pertobatan kita Bagaimana kita mau ber Apa itu berreaksi Apa yang Tuhan mau Artinya kita harus Respon ya Meresponi Itu artinya meresponi Ya panggilan Tuhan itu Meresponi Apa yang Tuhan mau Di dalam hidup kita Jadi jangan kita Mau hidup semau kita lagi Atau hidup seenak kita lagi Seperti orang duniawi Ya kita mau Bertindak semau kita Ya Suka-suka gue Istilah zaman sekarang Ya kalau bicara itu Suka-suka gue Ya Enggak gue pikirin gitu kan Itu ya kalau zaman sekarang itu bicara seperti itu Tidak memikirkan Lagi apa yang dibicarakan Ya itulah sifat-sifat orang duniawi Ya kita tidak boleh seperti itu lagi Kita tidak mau Menjadi orang-orang seperti itu lagi ya Jadi kita mau tampil beda Kita mau menjadi orang-orang yang Menjadi sahabatnya Tuhan ya Jadi ini hari ini Diajarkan Tuhan ajarkan kita untuk menjadi Sahabatnya Menjadi sahabatnya Tuhan Bukan menjadi sahabat dunia Ya saudara Karena Kalau kita mau menjadi sahabat dunia Artinya Kita akan Menjadikan musuh Allah Kita menjadikan diri kita musuh Allah Artinya kita membuat Tempat bagi Kita Diri kita itu menjadi Musuh Allah Dan tuh saudara tahu Kalau menjadi musuh Allah Itu Tuhan murka Tuhan akan turun Ke atas kita Gitu loh Jadi jangan sampai kita menjadi Orang-orang yang bersahabat Dengan dunia Ya kita mau menjadi Orang-orang yang bersahabat Dengan Tuhan Yesus ya Ya Tuhan Yesus ya Pencipta langit dan bumi Dan segala isinya Sang Juru Selamat Sang Raja di atas segala Raja Sang Mesias ya Kita mau menjadi orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan ya Bersahabat dengan Tuhan Yesus Kristus Artinya kita mau menjadi teman karifnya Karena Tuhan menyebut kita sahabat karifnya ya di dalam Masmur 25 Tuhan berkata Tuhan akan menjadikan sahabat karifnya Bagi orang-orang yang takut akan dia Jadi artinya kalau kita Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan akan menjadikan kita sahabat karifnya Sudara Betapa indahnya menjadi sahabat karifnya Tuhan Jadi disini dikatakan Kalau kita bersahabat dengan dunia Artinya kita menjadikan diri kita musuh Allah Musuh Allah Jadi jangan kita menjadikan diri kita musuh Allah Sudara Kita mau menjadikan diri kita sebagai sahabatnya Allah Sebagai sahabat Tuhan ya Jadi kita mau berteman karif dengan Tuhan Bersahabat karif dengan Tuhan Yesus ya Karena disitu ada keselamatan kita Sudara Kalau kita mau bersahabat dengan dunia Tidak ada keselamatan Sudara Di dalam dunia ini tidak ada keselamatan Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan Ya di dunia ini Dari siapapun ya Dari siapapun tidak bisa kita mendapatkan keselamatan itu Kecuali dari Tuhan Yesus sendiri ya Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah Sebagai anak Allah Yang sudah memberikan keselamatan Itu kepada kita Orang-orang yang mau meresponi dia Mau meresponi kepanggilannya Mau meresponi ya Keselamatan yang sudah disediakan Secara cuma-cuma Jadi Sudara biarlah hari ini kita mau Meresponi ya Panggilan Tuhan Lewat firmannya pada hari ini Tuhan sudah berkata Jangan jadikan dirimu sebagai sahabat dunia Ya Kalau kamu menjadikan dirimu sebagai sahabat dunia Maka kamu akan menjadikan dirimu musuhku Artinya di dalam kata lain Ya Kalau kita menjadikan diri kita Sahabat dunia Maka kita akan menjadikan diri kita Musuh Allah Dan kita tidak mau itu Sudara ya Kita mau menjadikan diri kita sebagai Sahabat Tuhan ya Sahabat tarif Tuhan menjadikan kita Memanggil kita sebagai sahabat tarifnya Kalau kita takut Akan Tuhan Artinya takut akan Tuhan Yaitu kita menghormati Menghormati Tuhan kita Kita menghargai Apa yang Tuhan sudah korbankan bagi kita Yaitu Keselamatan yang sudah diberikan Disediakan oleh Tuhan Secara cuma-cuma Itu yang kita mau menghargai Itu semua yang kita mau menghormati Tuhan Menghargai Menghormati Tuhan Yesus yang sudah Memberikan semua itu secara cuma-cuma Keselamatan itu Keselamatan yang kekal Bagi umat manusia Yang mau menerima Dan mau percaya Dan menerima Dan meresponi Apa yang sudah disediakan Oleh Tuhan Yesus Secara cuma-cuma Amin Jadi pesan Tuhan pada hari ini Jadikanlah dirimu sahabatnya Jadikanlah dirimu sahabat Allah Ya Jangan menjadi sahabat dunia Tetapi Jadikanlah dirimu sahabat Allah Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Kita semua Amin Oh ya Kita akan masuk ke dalam doa Untuk menutup doa Kebaktian pada hari ini Kebaktian Missyams Biarlah kita semua mau Tetap Percaya Tetap Setia kepada Tuhan Bahwa Di dalam Tuhan Ada masa depan Di dalam Tuhan Ada keselamatan Di dalam Tuhan Ada pengharapan Amin Puji Tuhan Kita akan berdoa Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Bapak Kembali lagi kami datang Di hadiratmu yang kudus Untuk menyerahkan Bapak Kebaktian Missyams Di dalam tanganmu Bapak Biarlah Tuhan Yang menteraikan firmanmu Pada hari ini Yang sudah disampaikan Bapak Hambamu yang Tidak mengerti banyak Tidak memahami banyak Tetapi Tuhan yang Memahami Semua itu Tuhan yang mengajar Kami Lewat kebenaran firmanmu Tuhan yang bersabda Tuhan yang berfirman Lewat kebenaran firmanmu Bapak Oleh sebab itu Kami semua dibuka Hati kami oleh Tuhan Dibuka mata telinga kami Hati kami Mata rohani kami Dibukakan oleh Tuhan Agar kami boleh mengerti Lewat hati Kami boleh melihat Lewat mata Dan kami boleh mendengar Lewat telinga Bahwa Kebenaran firmanmu itu Yang sudah disampaikan oleh Hamba-hambamu Adalah satu pesan Tuhan Yaitu Isi hati Tuhan Yang sudah disampaikan Lewat kebenaran firmanmu Bahwa Kita harus menjadi Orang-orang Yang bersahabat Dengan Allah Bersahabat dengan Allah Bukan menjadikan Diri kita Sebagai Sahabat dunia Tetapi Kita mau menjadikan Diri kita Sebagai Sahabat Allah Teman karif Allah Sahabat karifnya Allah Amin Terima kasih Bapak Meteraikanlah firmanmu Bapak Kami sangat diberkati Atas kebenaran firmanmu Kami sangat diberkati Atas kehadiran Tuhan Lawatan Tuhan Jamahan Tuhan Terlebih-lebih Kebenaran firmanmu Yang sudah disampaikan Pada hari ini Bapak Terima kasih Bapak Biarlah firmanmu Tuhan Yang akan tetap tinggal Di dalam hati kami Bertumbuh Dan jatuh di Tanah yang subur Di dalam hati kami Dan firman itu Tetap Bertumbuh di dalam hati kami Dan berbuah-buah Dan berbuah-buah banyak Dan buah itu manis Terima kasih Bapak Kami meserahkan Bapak Seluruh Kebaktian ini Kedalam tanganmu Bapak Kami juga meserahkan Terus Bapak Setiap pokok doa kami Kami meserahkan Semua Bapak Keluarga kami Seluruh keluarga kami Biarlah Tuhan Yang mau berbelas Kasihan kepada mereka Tuhan yang mau Berburah hati kepada mereka Tuhan bawa mereka Untuk bertobat Bapak Agar mereka Boleh diselamatkan Mereka boleh menerima Satu paket Yaitu keselamatan Kesembuhan Pemulihan Sudah ada di dalam Satu paket keselamatan itu Terima kasih Bapak Kami juga meserahkan Orang-orang yang sakit Keluarga yang sakit Anak-anak yang sakit Biarlah Tuhan yang Membawa mereka semua Untuk datang kepada Tuhan Untuk menerima Satu paket keselamatan itu Terima kasih Bapak Kami juga meserahkan Bapak Untuk Para leader negara Pemerintah bangsa Bangsa Tuhan Terus bimbing mereka Agar mereka tetap Berjalan Menurut kehendakmu Bapak Terima kasih Bapak Kami juga meserahkan Bapak Situasi yang ada Di seluruh dunia Biarlah Tuhan yang Mengetahui segala-galanya Karena Tuhan yang berkuasa Di atas segala-galanya Tuhan yang memegang Kendali Dan hanya Tuhan yang dapat Mengendalikan Segala sesuatu yang ada Di muka bumi ini Semua Kalau terjadi itu Atas seizin Tuhan Bapak Terima kasih Bapak Kami percaya Penyertaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Penjagaanmu Dan perlindungan Tuhan Ada bersama dengan kami Terima kasih Bapak Kami juga meserahkan Bapak Setiap beban dan pergumulan kami Kedalam tanganmu Biarlah Tuhan yang memberikan Jalan keluar Tuhan yang menolong kami Terima kasih Bapak Serahkan juga hamba-hambamu Yang sudah berceripaya Bapak Biarlah Tuhan yang menolong mereka Tuhan yang Memakai mereka Lebih dahsyat lagi Tuhan memberkati mereka Melindungi mereka Bapak Menyertai mereka Terima kasih Bapak Kami juga meserahkan Bapak Setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan kami berdoa Untuk keselamatan Setiap jiwa-jiwa Biarlah Tuhan yang membawa mereka Untuk datang kepada Tuhan Terima kasih Bapak Untuk waktu dan kesempatan Yang Tuhan masih berikan kepada kami Kami sangat mengucap syukur Dan berterima kasih Bahwa kami masih berikan Waktu dan kesempatan Oleh Tuhan Untuk hidup Kudus dihadapanmu Untuk hidup benar Di hadapanmu Karena Tuhan yang akan Membenarkan dan Membela orang-orang Pilihan Tuhan Pilihan Tuhan Terima kasih Bapak Kami musterahkan seluruh hidup kami Hanya di dalam tanganmu ya Bapak Terima kasih Bapak Kami juga musterahkan Para dokter Semua Bapak Medis Bapak obat-obat Vaksin Semua yang dipakai Baik itu vitamin Tuhan Biarlah Tuhan yang Menyelidiki segala sesuatunya Tuhan yang menjama Dan memberkati Setiap obat-obat ini Dan suntikan-suntikan Bapak Vaksin Biarlah Tuhan yang Memberkati semua Agar boleh dipakai Boleh digunakan oleh Orang-orang yang Memerlukannya Terima kasih Bapak Untuk hari yang indah Tuhan yang Sudah memberikan lagi Hari yang indah Pada hari ini Terima kasih Bapak Kami sangat Memuji kebesaranmu Bapak Kami Mengagung-agungkan engkau Kami memuji kebesaranmu Dan kami Memberikan semua Hormat, pujian Dan kemuliaan Hanya bagi Tuhan Terima kasih Bapak Kami meserahkan semua Ya Bapak Tutus-tutup bungkus Kami ya Bapak Agari terus kami Dimanapun kami berada Bapak Terima kasih Bapak Kami berdoa Hanya di dalam satu nama Yaitu nama Di atas segala nama Namamu yang berkuasa Namamu yang kudus Dan mulia Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Yang hidup dan kekal Kami mengucap syukur Kami berdoa Dan berterima kasih Hanya kepadamu Ya Aba Ya Bapak Yang sudah mengajar kami Berdoa Haleluya Haleluya Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Praise God Kita akan mengakhiri Kebaktian mission Pada hari ini Dan Dan Kita akan Angkat pujian Bapak Terima kasih Kita mau tetap Mengucap syukur Dan berterima kasih Kepada Tuhan kita Yang sudah Yang sudah menjadi Jawaban Di dalam hidup kita Yang sudah menjadi Keselamatan Di dalam hidup kita Amin Haleluya Haleluya Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak 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 Kasih Bapak Bapak Terima Bapak Terima Kasih Bapak 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 Terima Kasih Bapak 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 Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapak, dan penyertaan dan persekutuan dengan roh kudus, menyertai kita semua, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang, stay safe, stay blessed, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin, amin. Tetap semangat, tetap bersuka cipta, di dalam Tuhan. Haleluya, amin. 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 Amin.